Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Fleischer Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Xiaomi Redmi Note 10S jadi handphone ini kasusnya adalah lupa akun Google-nya atau terkunci FRP-nya kita akan bypass akun Google pada Redmi Note 10S ini tanpa menggunakan komputer sebelumnya kita akan kembali dulu ke halaman hubung ke jaringan jadi kita kembali ke halaman connect to Wi-Fi seperti ini pastikan handphone sudah terkoneksi ke jaringan internet kemudian di sini kita scroll ke bawah dan kita pilih tambah jaringan pada kolom SSID bisa kita ketikkan karakter acak atau huruf ngawur kemudian untuk huruf yang sudah kita ketikkan tersebut kita tekan dan tahan sampai muncul beberapa menu di atasnya dan kita pilih menu yang paling kanan yaitu menu setengah kotak dengan tanda panah ke atas di atasnya kita pilih menu ini sampai muncul opsi bagikan di bagian bawah layarnya selanjutnya kita tekan dan tahan aplikasi Gmail atau menu Gmail bukan kita pilih tetapi kita tekan dan tahan sampai muncul info aplikasi seperti ini kemudian kita bisa masuk ke bagian notifikasi selanjutnya di sini kita scroll ke bawah lagi masuk ke bagian setelan tambahan di aplikasi kemudian di pojok kanan atas ada menu titik 3 bisa kita pilih menu titik 3 ini kemudian kita pilih bantuan dan masukan selanjutnya ada halaman bantuan dan ada kolom jelaskan masalah Anda pada kolom tersebut kita ketikkan kata kunci delete D-E-L-E-T-E sehingga muncul saran di bagian bawahnya kita bisa pilih yang paling atas delete, disable and manage unused apps on Android kemudian setelah itu akan terbuka seperti ini kita fokus ke bagian menghapus aplikasi yang telah di install perhatikan di menu nomor 1 ketuk untuk membuka setelan aplikasi kita pilih menu ini sampai terbuka daftar aplikasi yang terinstall di handphone ini selanjutnya di bagian bawah ada menu lainnya bisa kita pilih menu ini kemudian kita pilih di bagian menu tampilkan sistem dan selanjutnya kita akan cari menu pengaturan pada handphone ini untuk pengaturan pada handphone Xiaomi itu kalau tidak salah namanya adalah setelan setelan atau pengaturan ya kita coba cari dulu jika di pengaturan tidak ada berarti nama menu pengaturannya adalah setelan kita cari di bagian S turun lagi dan ini dia kita pilih yang logonya abu-abu muda ya langsung aja kita klik setelan yang ini kemudian disini ada menu buka langsung kita pilih menu buka untuk membuka menu setelan di handphone ini kemudian kita bisa scroll ke bawah ke bagian fitur spesial setelah masuk di bagian fitur spesial kita bisa mengaktifkan ruang kedua pilih dulu menu ruang kedua kemudian kita hidupkan ruang kedua dan kita tunggu sampai membuat ruang kedua ini loadingnya selesai kemudian kita tunggu sebentar ini dia sedang berganti dan kita perlu beberapa sentuhan lagi untuk konfigurasi pilih lanjut kemudian disini ada dua opsi kita pilih yang kanan menggunakan pintasan kemudian kita lanjutkan lagi klik menu lanjut dan selanjutnya sandi ruang kedua bisa kita lewati saja dengan memilih menu lewati tentunya kemudian kita tunggu sebentar sampai handphone ini masuk ke ruang kedua sampai disini akun google sudah berhasil kita bypass tinggal kita restart saja handphone ini tekan tombol power kemudian kita pilih mulai ulang dan kita tunggu sampai handphone ini loadingnya selesai jadi untuk durasi loadingnya ini tidak terlalu lama normal ketika handphone kita restart saja jadi kita tunggu sebentar jangan kemana-mana dulu fokus untuk nanti kita lihat hasilnya dari redmi note 10s yang tadinya terkunci akun google kemudian sudah kita lakukan bypass dengan metode mengaktifkan ruang kedua selanjutnya setelah beberapa saat proses loadingnya selesai handphone langsung masuk ke tampilan menu kita tidak perlu melakukan setup lagi perhatikan handphone ini sudah kembali ke ruang utama atau ruang pertama tadi kita membuat ruang kedua kemudian sudah kita restart dan handphone sudah kembali ke ruang pertama sampai disini fungsi ruang kedua sudah tidak terpakai lagi karena hanya sebagai syarat untuk bypass akun google saja maka kita bisa menghapus ruang keduanya masuk ke menu setelan fitur spesial kemudian ruang kedua di pojok kanan atas ada logo tempat sampah bisa kita klik logo ini untuk menghapus ruang kedua dan kita tunggu sampai ruang keduanya terhapus kalau sudah terhapus handphone sudah full terbypass akun google nya dan ini permanen kita mau restart handphone nya kemudian mau reset ke pengaturan pabrik ataupun kita mau update mi UI nya juga aman akun google bisa kita buat lagi menggunakan aplikasi google playstore kebetulan Redmi Note 10s ini masih terinstall MIUI versi 12.5 mungkin untuk MIUI yang lebih tinggi jika pada fitur spesial sudah tidak ada ruang kedua teman-teman bisa menggunakan pintasan aksesibilitas dengan cara mendisable beberapa aplikasi termasuk google play service melalui langkah yang di awal tadi oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati